Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang pemanasan global Apakah itu pemanasan global? Apakah pemanasan global menguntungkan bagi bumi atau merugikan? Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Di Indonesia itu ada dua Yaitu Musim kemarau Dan musim penghujan Seperti yang kita ketahui Bahwa musim kemarau terjadi pada bulan naik sampai bulan September Sedangkan pada musim penghujan Terjadi pada bulan November Bila bulan April Akan tetapi Perubahan musim yang ada di Indonesia Akhir-akhir ini tidak bisa diprediksi lagi Hal ini terjadi Kenapa ya? Karena akhir-akhir ini Padahal bulan Mei Masih terjadi musim penghujan Padahal sudah masuk musim kemarau seharusnya Dan pada bulan November Masih terjadi musim kemarau Dan hal ini Tidak hanya terjadi di Indonesia Saja luar dikadik Hal ini juga terjadi di belahan bumi lainnya Pernahkah adikadik mendengar bahwa Di tanah Arab Atau Arab Saudi Terjadi hujan salju Atau turun salju Hmm Kenapa ya itu bisa terjadi? Mari kita simak video berikutnya Ternyata peristiwa tersebut Dipengaruhi oleh perubahan iklim di dunia Nah perubahan iklim sendiri ini Terjadi karena perubahan lingkungan Perubahan lingkungan inilah Akibat dari aktivitas manusia Aktivitas manusia Seringkali menghasilkan zat-zat buangan Salah satu zat buangan tersebut adalah Bulut bakas Sebagian besar orang mengira Bahwa zat-zat buangan atau festus tersebut Diserap oleh atmosfer Tanpa terbatas Akan tetapi Diketahui bahwa Gas-gas tersebut dapat Merubah atmosfer secara mendasar Dan merubah kondisi kehidupan di dunia Meningkatnya kadar karbon dioksida Di atmosfer selama 150 tahun terakhir Menyebabkan para ilmuwan khawatir Karena hal ini berkaitan arat dengan Peningkatan suhu global Berdasarkan penelitian Dan saat ini permukaan bumi Mengalami peningkatan suhu Sebesar 0,6 derajat celcius Dalam satu abad terakhir Dan peningkatan inilah yang disebut dengan Pemanasan global Jadi Pemanasan global adalah istilah Yang digunakan untuk menggambarkan Peningkatan suhu rata-rata atmosfer Dan lautan secara bertahap Seperti yang kita ketahui Bahwa atmosfer mengandung banyak gas Contohnya adalah Karbon dioksida Metana Klorofluoroksida Wap air Nitrooksida Hidrofloroksida Dan lain sebagainya Gas-gas tersebut Dinamakan dengan gas rumah kaca Nah Apa sih efek rumah kaca itu sendiri? Efek rumah kaca adalah Proses atmosfer Menghangatkan planet Efek rumah kaca ini Sangat menguntungkan bagi Maksud hidup di bumi Untuk menunjang kehidupannya Akan tetap Ya apabila berlebihan Maka akan berbahaya Bagi bumi dan maksud hidup di dalamnya Karena apabila berlebihan itu Suhu bumi akan meningkat Dan berpengaruh pada perubahan iklim Dan akan mengganggu kehidupan di bumi Di antara gas-gas tersebut Gas karbon dioksida Yang paling berperan dalam Pemanasan global Peningkatan konsentrasi karbon dioksida Itu dapat disebutkan oleh aktivitas manusia Dan apa saja aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global Nah Contoh aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global adalah Pertama Yaitu Pembakaran dan penabangan hutan secara liar Kemudian kedua Asap pabrik yang meluarkan gas karbon dioksida Gas karbon monoksida Kemudian metana Kemudian asap benderaan bermotor Selain itu ada juga yang ada di rumah kita Yaitu menggunakan AC dan kulkas Yang menghasilkan klorofluorocarbon yang juga berbahaya bagi atmosfer Selain itu ada juga yaitu gas metana yang dihasilkan oleh pertanian dan peternakan Nah aktivitas-aktivitas manusia itulah yang menghasilkan gas gas rumah kaca Yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang berlebihan dan terjadilah pemanasan global Kemudian bagaimana dampak dari pemanasan global ini untuk kehidupan kita Berikut adalah dampak yang disebabkan oleh pemanasan global Pertama adalah perubahan iklim atau cuaca Contohnya adalah seharusnya pada bulan Mei sudah masuk musim pengarau tetapi masih terjadi musim penghujan Kemudian temperatur bumi yang semakin meningkat Kemudian yang ketiga adalah mencairnya gunung es di kutub utara dan gunung es di kutub selatan yang menyebabkan menintatnya air laut Kemudian hilangnya terumbu karang Kemudian terjadinya kepunahan spesies yang semakin meruas Kemudian menurunnya hasil pertanian dan lapisan ozon yang semakin menipis Penipisan-lapisan ozon ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan di kutub Lalu, apakah ada cara untuk mengurangi pemanasan global? Berikut adalah beberapa caranya Berikut adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi pemanasan global Pertama adalah mengubah perilaku pribadi Yaitu dengan cara menghemat listrik, menghemat air, menanam pohon, mengurangi kendaraan bermotor, dan mengurangi penggunaan plastik Selain itu, kita bisa juga mendukung dan turut serta ikut dalam kegiatan penghijauan Kemudian menggunakan barang-barang yang menggunakan energi terbarukan atau alternatif yang tidak menimbulkan gas-gas rumah kaca Kemudian mengurangi penebangan liar, mengurangi penggunaan cfc Itu adalah hal-hal atau usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ini Demi kehidupan di dunia yang lebih baik dan menjaga dunia ini agar kita prestari untuk anak cucu generasi selanjutnya Kemudian, sebagai bahan refleksi, coba adik-adik untuk membuat sebuah seperti jurnal atau briefing Yang perisikan kegiatan adik-adik apa saja yang dapat mengurangi atau menanggulangi pemanasan global ini Silahkan di foto, kemudian di print, ditempel-tempel, dan dijelaskan apakah kegiatan tersebut dapat mengurangi atau menanggulangi pemanasan global ini Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar Saya akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb